Laga Persib Bandung kontra Bayangkara FC di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat, 24 Maret 2023, merupakan laga tunda yang semula harusnya digelar pada Senin, 16 Januari 2023, karena bertajuk laga tunda, mengacu pada regulasi Liga 1 2022-2023. Pemain yang dimainkan oleh kedua kesebelasan adalah pemain yang terdaftar dalam waktu pertandingan tersebut, pada pasal 23 regulasi Liga 1 2022-2023 terkait pemain, pada ayat 1 pasal 23, dijelaskan bahwa klub wajib menjamin bahwa semua pemain memenuhi persyaratan, yaitu terdaftar di klub dan PSSI, Persib Bandung berpotensi tidak dapat memainkan Rezaldi Hehanusa pada pertandingan ini karena sang pemain masih terdaftar sebagai pemain Persija Jakarta dan baru bergabung dengan Persib pada 26 Januari 2023. Begitupun dengan dua pemain asing milik Bayangkara FC, yaitu Matias Mier dan Alex Martin Ferreira. Matias Mier baru terdaftar sebagai pemain Bayangkara FC pada 20 Januari 2023, Mier baru bermain pada 23 Januari 2023 saat Bayangkara FC melawan Persebaya Surabaya. Adapun Alex Martin baru terdaftar sebagai pemain dari tim berjuluk The Guardians pada 30 Januari 2023, Alex pun baru bermain pada tanggal 2 Februari 2023, saat Bayangkara FC menghadapi Persis Solo. Demikian Cipta Permana, Tribun Jabar Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!